Halo FMIPA, pada episode Ngopi Mesara kali ini, kita kedatangan narasumber yang kalah keren nih dari episode-episode sebelumnya. Nah, dia juga merupakan salah seorang alumni dari fakultas kita. Penasaran kan siapa? Kepada keadek, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Ade Soherman, alumni kimia, angkatan 46. Jadi dulu sebetulnya setelah kuliah pernah kerja di LIPI ya, lalu di industri juga, industri makanan 2,5 tahun. Setelah itu untuk yang sekarang, jadi sekarang ini kerja di 3 lokasi, ada yang memang satu utuh penuh ya, ada yang dua lagi lebih ke kondisional sesuai permintaan. Kalau yang memang bekerja penuh, saya kerja di LPPOM, MUI, nambat itu pengajian, pangan, obat tempatan, dan kosmetika untuk sertifikasi halal sebagai auditor, itu yang pekerjaan penuh, lalu pekerjaan yang tadi sesuai permintaan, yaitu sebagai trainer ya, trainer sistem jaminan halal di IHTEC atau Indonesian Halal Training and Education Center, lalu satu lagi sebagai asesor kompetensi. Jadi untuk melakukan uji kompetensi personil di LSPJMKP atau lembaga sertifikasi profesi jaminan mutu Oke kak, menurut kakak apa aja sih hal-hal yang harus dipersiapkan oleh para mahasiswa sebelum mereka memasuki dunia kerja? Pertama jelas ya, kita harus asa hard skill kita, karena itu kan memang kehalian utama ya, yang memang benar-benar vital, terutama pada saat kita masuk di dunia kerja, karena pelaku usaha juga pasti mempersyarakan itu. Ada lagi hal lain ya, supaya kita bisa mengetahui sejauh apa sebetulnya kemampuan hard skill kita, ya salah satunya dengan sertifikasi, itu yang memang bisa menjadi modal ataupun nilai jual pada saat teman-teman semua nantinya masuk di dunia kerja, atau bersaing dengan yang lain ya, untuk memperoleh pekerjaan. Atau yang lain ya, contoh hard skill, selain yang tadi kehalian utama, bisa jadi kepastihan terkait. Bahasa asing, bahasa Inggris terutama ya, yang memang itu menjadi dasar ya, yang memang common sekarang yang memang itu harus kita pahami dengan baik, kita kuasai dengan baik. lalu kemampuan di bidang penelitian dan lain-lain, itu untuk hard skill. Lalu yang kedua, jelas, soft skill juga ya. Kita juga harus ditunjang dengan baik untuk soft skill-nya. Jadi kalau soft skill ini lebih ke atribut atau ciri kepribadian seseorang, ciri kepribadian seseorang yang memang sangat dipengauri apabila kita berhubungan dengan orang lain. Atau bisa juga kemampuan komunikasi. Nah ini sangat penting. Jadi pada saat teman-teman nantinya masuk di dunia kerja, di sana kan ada beberapa tahap ya. Nah pada saat wawancara, terutama skill komunikasi ini yang memang bisa kita jual. seperti bagaimana kita melakukan negosiasi di depan umum, bagaimana body language kita selama berkomunikasi dan lain-lain. Atau soft skill lain yang memang bisa kita asah seperti analytical thinking ya, bagaimana kita bisa berpikir cara kritis, problem solving misalkan, atau pola pikir yang logis pada saat kita menemukan masalah dan lain-lain. Nah bagaimana cara kita memperoleh atau mengaksa soft skill ini? Ya bisa dengan kita mengikuti organisasi di kampus atau di sekolah. Misal BEM ya, BEM, DPM, atau apa namanya? Selain itu, himpunan kemahasiswaan dan lain-lain. Atau juga bisa dengan kita sering mengisi acara ya di kegiatan tertentu. Atau kita bisa dengan mengajar ya, mengajar bimbel dan lain masih banyak yang memang bisa kita asah. Nah, ada satu amunisi terutama yang memang sering diminta ya, yaitu CV atau resum, yang memang itu bisa kita buat dari sekarang. Meskipun memang misalkan ada yang memang masih cukup lama untuk nanti masuk ke dunia kerja, nah itu bisa di-kill dari sekarang, sehingga nanti bisa selalu di-upgrade dan di-upgrade. Kakak, apa saja yang harus kita perhatikan ketika membuat CV? Dan apakah kakak memiliki kiat-kiat? Bagaimana caranya untuk kita bisa membuat CV yang baik? Jadi CV itu kan kayak nyawa kita ya, nyawa kita di secara kertas. Jadi lebih ke personal branding kita ya, yang memang bagaimana kita bisa menonjolkan kekuatan kita di situ. Terutama kan isi dari CV itu seperti background pendidikan kita, jelas itu harus ada. Lalu pengalaman kerja kalau memang kita pernah bekerja sebelumnya. Lalu bagaimana kalau untuk press graduate? Nah bisa kita highlight pengalaman organisasi, pengalaman magang misalnya, dan lain-lain. Yang pasti pada saat kita membuat CV atau resum ya, usahakan tidak terlalu panjang. Satu halaman itu paling baik, dua halaman masih oke. Tapi kalau tiga maksimum lah, usahakan tidak lebih dari tiga. Lalu yang kedua, kita sering menemukan CV-nya itu kan warna dicetak di kertas putih, tulisannya hitam gitu ya. Itu kan all thing gitu ya, hal yang biasa ngeliatnya juga bosan gitu ya. Nah usahakan sekreatif mungkin, tapi tetap terlihat profesional dan tetap formal. Bisa dengan kombinasi warna, atau kita bisa tampilkan seperti dashboard-dashboard tertentu. Misal pada saat kita ingin highlight kemampuan komunikasi bahasa Inggris misalkan. Nah itu bisa dengan gambar apa, grafik apa, dan sebagainya. Ada yang memang informasi penting yang harus kita cantumkan di CV. Apa namanya, email atau nomor handphone ya. Nah itu usahakan benar-benar yang aktif. Lalu email juga jangan yang aneh gitu ya. Usahakan yang formal. Misalkan nama lengkap kita, nah itu sebagai identitas nama email kita. Jangan nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Baik Kak, selanjutnya apa saja sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika wawancara kerja? Wawancara kan memang secara umum pasti bakal kita lalui ya. Saya sampaikan di awal untuk tahapan di dunia kerja itu ada tes tulis, ada wawancara, ada juga psikotest. Dari semua tahapan tadi yang wawancara pasti ada. Tes tulis mungkin bisa jadi perusahaan tidak mempersatakan itu. Tapi wawancara pasti ada. Karena kan memang harus tetap buka langsung dengan pihak terkait atau user terkait. Jadi harus didukung dengan stop skill komunikasi yang tadi sudah saya sampai di awal. Jadi di sini bagaimana supaya kita bisa semaksimal mungkin menghadapi wawancara ya. Pertama jelas kita harus berpakaian rapih dan sopan. Lalu Kak, bagaimana cara bersikap yang baik ketika kita sedang wawancara? Intinya jangan terlihat gugup. Usahakan jangan terlihat gugup. Gimana supaya kita gak gugup? Kita yakinkan diri kita kalau apapun yang nanti ditanyakan kita bisa jawab. Kalau memang kita udah takut di awal ya, kita takut gak bisa. Nah itu justru bakal nampilin kegugupan kita. Buat momen ya, buat suatu momen ke interviewer itu kalau kita tuh punya aura positif. Atau istilahnya itu moment of truth. Moment of truth. Jadi contoh kasus gini, kita ke bank, lalu ada yang melayani kita kan ya. Nah pada saat orang yang melayani kita itu bagus, Nah itu istilahnya kita akan berpendapat, oh pelayanan bank ini bagus. Nah itu istilahnya moment of truth. Di awal-awal sekian detik pada saat kita menemukan hal yang memang menurut kita pelayanannya bagus. Itu berarti kita sudah mendapatkan, mereka sudah memberikan moment of truth yang baik. Lalu pada saat ada pertanyaan, jawab sesegera mungkin. Jadi jangan sampai, apa namanya, membuat jeda yang lama. Lalu pada saat kita tanya nih, kita pernah kerja di tempat sebelumnya. Kenapa kita resign gitu ya? Jangan sampai kita menjelekkan tempat sebelumnya. Oke. Intinya kita sampaikan atau deliver alasan kita dengan tadi. Jangan sampai menjelek-jelekan histori pekerjaan kita sebelumnya. Karena dia pasti mikir, oh di tempat lama saja dia jelek-jelekin, apalagi pas di tempat yang baru, yang dia lamar gitu ya. Mungkin interviewer juga bakal mikir-mikir lagi untuk menerima. Dan di awal nih, di awal wawancara terkadang sering ditanya, coba perkenalkan diri kamu secara singkat gitu ya. Itu jangan cuma ngejawab nama atau lulusan mana. Nah itu kan interviewer udah punya CV-nya, udah tahu semua. Jadi usahakan dijawab dengan hal lain gitu ya. Dengan hal lain maksudnya nilai jual kita di perusahaan apa dan sebagainya. Nah mungkin boleh nih sedikit tips and trick dari kakak selama kakak melalui proses seleksi kerja. Jadi sebagai first graduate ya. Oke. Karena kita sebagai first graduate, nah yang memang bisa kita tampilkan ya seperti pengalaman organisasi ya, itu sangat membantu. Panitiaan juga sangat membantu. Atau jarang ikut ke panitiaan. Kita misalkan sebagai asisten dosen atau sebagai asisten praktikum kan suka ada ini ya, sertifikatnya ya di akhir penugasan itu juga sangat membantu. Lalu kita nih sering ikut pelatihan. Ada acara itu ya, biasanya BMKM itu sering mengadakan JMP terkait dengan pangan, obat kosmetik ya. JMP ini good manufacturing practices bagaimana cara memproduksi produk yang baik. Bisa untuk makanan, kosmetik, atau obat. Atau ada pelatihan HACCP, pelatihan sistem jaminan halal. Nah itu pada saat kita punya sertifikat itu, nah itu juga bisa sebagai nilai jual. Lalu bagaimana pendapat kakak mengenai pentingnya relasi ketika kita memasuki dunia kerja? Ya, relasi jelas juga ini ya penting juga karena apa. Jadi, pada saat kita punya banyak relasi berarti kan kita lebih besar kemungkinan mendapat informasi ya. Dalawangan kerja atau enggak, gitu kan ya. Atau pada saat kita submit ke perusahaan yang ada relasi di sana, karena mereka kan juga bisa memberikan opini ke bidang terkait. Oh, ini bisa direkomendasikan untuk bisa diperima, seperti itu. Nah, terakhir mungkin kakak bisa memberikan closing statement untuk kita semua. Teman-teman masih ini ya, masih kuliah. Jadi, baru ya, baru masuk tingkat. Oke, intinya tidak ada yang terlambat ya. Jadi, teman-teman masih ada waktu untuk menvaluasi kira-kira kekurangan kita itu di mana. Jadi, pada saat kita tahu nih kekurangan kita di mana, nah, kita bisa mengasah dan menenjaukan kelebihan kita. Jadi, kekurangan tadi bisa di cover dengan kelebihan. Atau ya, kalau yang kekurangan tadi bisa diperbaiki, ya bisa diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat teman-teman nanti masuk dunia kerja, teman-teman pasti baru sadar bahwa ada gap kompetensi. Gap kompetensi antara dunia kampus dan dunia kerja. Misal pada saat kuliah, oh kita dapatnya ilmunya seperti ini. Tapi di dunia kerja kok beda, banyak modifikasi. Artinya di situ ada gap kompetensi. Nah, untuk itu supaya kita bisa mengurangi gap kompetensi, kita bisa penuhi dengan pelatihan, kursus, atau uji kompetensi yang tadi saya sudah sampaikan. Lalu pada saat kita nanti gagal ya, di proses seleksi, di perusahaan tertentu, ini jangan kecil hati. Karena kan dari kegagalan itu, itu bisa jadi pengalamannya. Supaya kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa melakukan yang terbaik di tempat yang lain. Karena kan kita tidak boleh berhenti di satu titik ya. Ada banyak hal yang memang bisa dilakukan. Terima kasih K.I.D. atas jawaban-jawaban kerennya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton Ngopi Mesra episode kali ini. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Ngopi Mesra episode selanjutnya.